Halo guys kembali lagi di Motosat TV sekarang kita akan mereview All New Sienta ya ini adalah ke ujung tahun 2017 All New Sienta di depan kita adalah All New Sienta varian Q dengan harga 302 700 ada cashback 42 juta jadi sekitar 262 juta sekian kenanya Bagaimana impresinya kita bedah satu-satu ya kita lihat dari headlamp dia sudah menunjukkan protector ya di bawah juga ada fog lamp ini ada alis-lis krum ini ada seperti cetakan wafel ya kisi-kisi menuju radiator seperti ini kita tidak perlu membahas banyak ya karena kita sudah tahu produk Sienta ini langsung ke mesin seperti ini tampilan mesin dari Toyota Sienta memiliki tenaga 109 PS dan torsi 136 Nm untuk ruang mesin sudah dicat sewarna bodi cap mesin juga sudah dicat sewarna bodi sudah ada peredam sudah dilengkapi dengan ABS ya seperti ini kita lanjut ke samping untuk samping ban nya dia menggunakan Ecopia ya Ecopia dengan ring 15 in bentar saya cari dulu oh sorry ringnya 16 195 55 ring 16 jadi yang varian Q sudah menggunakan ring 16 ban Ecopia naik ke atas ada emblem dual VTi spion sudah ada send di spion bukan di vendor lagi kemudian tidak seperti teriostras ya yang ada vendor di sini menegaskan kesan SUV kalau di Sienta tidak ada kesan vendor hitam yang disini dia sewarna bodi semua sudah kita perhatikan seperti ini ya untuk tuas sendel tidak ada smart key warna juga sewarna bodi belum chrome nah sekarang kita masuk ke interior oke sekarang kita ada di interior all new Sienta mulai dari door trim ya ini masih plastik ini jahitan palsu kemudian kemudian ya jahitan palsu ini saya hampir ketipu ini mirip sekali dengan jahitan asli ya hebat kemudian untuk bawah dia sudah ada bahan fabric di sini ada ruang penyimpanan kukoin tuas sendel dia sudah chrome ini ada door lock di sini ada twitter ya twitter kecil penaruhannya di sini bagus kemudian di bawah ada speaker ada juga cup holder dan door pocket kemudian di sini juga ada cup holder juga ya jadi kalau kita ingin mendinginkan minuman mungkin bisa kita arahkan dan AC nya kita arahkan ke minuman bagus untuk Sienta varian q ini sudah menggunakan push tar stock engine button ya seperti ini kemudian untuk kemudi setir ini sudah dibalui dengan kulit asli ya dengan jahitan jahitan asli seperti ini ini sudah ada airbag dual airbag di sini dan juga di dashboard kemudian untuk varian q ini sudah dilengkap dengan audio steering seperti ini ini untuk mengatur MID uniknya bentuk dashboard dari Sienta ini ini menyerupai dashboardnya Honda Freed ya kalau kita tahu hampir mirip dengan dashboardnya Honda Freed untuk apa namanya instrument speedometer seperti ini jadi ada MID tengah kemudian di sini ada kecepatan dan di sini RBM untuk kualitas masih plastik ya tidak ada soft touch dan juga dilengkapi atau disisipi jahitan-jahitan palsu di sini ada aksen silver di sini juga ada aksen silver di head unitnya head unitnya sekitar 7 in ini kemudian ini ada kisi AC ini lampu hazard untuk varian q ini model AC sudah digital ya jadi sudah digital dan juga auto-claim kemudian di bawah ada ruang penyimpanan kemudian ada soket 12 volt kemudian di sini ada ruang penyimpanan lagi di sini ada varian Matic ya Matic CVT 4 percepatan kemudian untuk handbrake juga model masih model tarik tidak ada balutan kulit untuk apa namanya joknya untuk kursinya dia memakai bahan fabric dengan warna warna-warna sport ya mengesan sport coklat seperti ini layaknya apa namanya Innova Ribbon untuk seatbelt dia masih model fix belum high adjuster hand grip sudah model retract sun visor sudah ada kaca tapi belum ada lampu kemudian untuk pin tengah sudah ada inek view sun visor pengemudi sudah ada kaca dan juga card holder nice kemudian apa lagi yang belum kita bahas oh iya untuk penyimpanan untuk penyimpanan ada card holder ya di sini disini juga ada wow menarik ini jadi penyimpanan yang cekung ke dalam ya jadi tidak khawatir untuk terjatuh ketika kita berakselerasi kemudian untuk tempat penyimpanan di dashboard dia sudah menggunakan model soft opening bagus sekali sangat sangat nyaman kemudian untuk pengaturan setir sienta ini sudah menggunakan pengaturan tilt tapi belum teleskopik oke seperti itu langsung kita coba baris kedua jangan lupa di sienta juga sudah mempunyai high gesture ya di bagian pengemudi duduk di baris kedua seperti ini seperti ini eh oke kita masuk ke dalam oke sekarang kita ada di baris kedua Toyota Sienta Toyota Sienta di sini sudah di door trim dulu masih sama seperti di depan eh plastik dengan jahitan palsu di sini ada power window di sini ada handle pintu di bawah ada apa namanya cup holder di sini ada door pocket kecil sayangnya tidak ada armrest di sisi kanan jadi tidak ada armrest di sisi kanan kemudian untuk seatbelt pocket juga tidak ada hanya ada di bangku penumpang depan kemudian untuk kelegaan di sini juga hampir sama ya eh saya merasa agak kecil dibanding expander tapi kalau dibandingkan dengan terios saya rasa ini hampir mirip hampir sama tidak ada armrest ya di tengah tapi dia sudah ada eh head headrest tiga samping kanan tengah dan kiri untuk end grip sudah model retract untuk double blower dia sudah mempunyai empat kisi AC dengan pengaturan tiga ya empat low tengah ada dua lalu high pengaturan kipas kemudian setelah lagi yang kita bahas untuk esophic belum ada esophic tapi untuk street belt dia sudah tiga titik ya sudah tiga titik seperti itu sekarang kita ke baris ketiga untuk duduk di baris ketiga ini kan belum ada kursinya ya belum ada jognya ya kursinya ada di bawah baris kedua ini dia jadi kursi baris ketiga bisa masuk di bawah baris kedua itulah menariknya Toyota Sienta bagaimana cara menariknya kita tarik dari belakang oke seperti ini ya jadi tadi sudah kita atur sekarang kita tinggal tarik ini pegang tarik ke belakang seperti ini menarik bukan jadi pelipatan kursi di baris ketiga ini sangat rapi ya di Sienta ini jadi tidak kita bisa sampai rata lantai benar-benar lantai seperti ini dan ruang bagasinya saya rasa cukup luas cukup luas disini juga ada kompartemen tambahan macam dongkrak dan lain-lain seperti ini ya oke disini juga disediakan lampu untuk menaruh untuk menaruh kursi ketiga kembali ke posisi awal kita hanya tinggal menarik tuas seperti ini lalu kita dorong seperti ini nice bukan seperti ini tampilan dari Toyota Sienta belakang sudah ada wiper sudah dilengkapi dengan defolder ada high mount stop lamp untuk stop lampnya bentuk seperti ini disini juga ada list hitam ya jadi Toyota Sienta ini menarik sekali bentuknya ada juga dua sensor parkir di belakang terima kasih terima kasih sudah menonton terima kasih terima kasih terima kasih